Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam K3 Pada video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana caranya melakukan pengukuran bahaya panas atau iklim kerja panas di tempat kerja Suatu proses produksi terkadang membutuhkan suhu yang tinggi yang berasal dari sumber panas Misalnya pada proses pengukuran baja, dapur pembakaran gelas, dapur pembakaran keramik Paparan bahaya panas dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada pekerjaan Misalnya dapat menyebabkan meningkatnya suhu tubuh, meningkatnya denik nadi, menyebabkan dehidrasi, hip collapse, dan bahkan hip stroke Nah bagaimana caranya kita melakukan pengukuran bahaya panas di tempat kerja Pengukuran bahaya panas di tempat kerja dilakukan 3 kali Yaitu pada awal shift atau pagi hari, di tengah shift atau di siang hari, dan di akhir shift yaitu pada sore hari Periode pengukurannya lebih kurang 30 menit sampai dengan 60 menit Nah, apa saja yang harus kita perhatikan dalam pengukuran bahaya panas Yang pertama adalah alat yang digunakan Alat yang digunakan untuk pengukuran bahaya panas adalah Namanya wet bulb, globe temperature atau WBGT WBGT ini memiliki 3 sensor Yang pertama adalah yang berwarna hitam, ini adalah globe temperature atau suhu radiasi Kemudian yang di tengah, ini adalah wet bulb, ini adalah untuk temperatur suhu basah Dan yang ini adalah dry bulb, ini adalah untuk temperatur suhu kering Kemudian, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah penempatan alam Alat WBGT ini harus ditempatkan sekitar 1 sampai 1,2 meter dari atas lantai Alat ini ditempatkan di tempat kerja yang terdapat sumber panas dan di situ terdapat pekerja Nah, bagaimana caranya melakukan pengukuran? Langkah yang pertama, kita harus mengisi wet bulb atau suhu basah ini dengan aquades terlebih dahulu Setelah itu, kita dapat menyalakan alat ini dengan menekan tombol power Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah baterai Untuk pengukuran dengan menggunakan alat WBGT ini, minimal baterainya adalah 6,5V Ini kita lihat Baterainya di sini 9,3V, jadi aman, karena minimalnya adalah 6,5V Nah, dari sini juga bisa kita kelihatan hasil di monitornya Kita turunkan ke bawah Di sini ada wet, ini adalah suhu basahnya Kemudian di bawahnya ada dry, ini adalah suhu kering Kita turunkan lagi ke bawah Ada glob, ini adalah untuk suhu radiasi atau glob temperaturnya Nah, di alat ini juga bisa kelihatan langsung untuk hasil WBGTI-nya Yaitu WBGT indoor dan WBGTO yaitu WBGT outdoor Nah, begitulah cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengukuran iklim kerja panas di tempat kerja dengan menggunakan web, blog, blog temperaturnya Terima kasih Terima kasih